Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Watch Channel. Seperti biasa, di dalam video kali ini saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial kepada kalian semua. Seperti judul video yang ada di atas, di video kali ini saya akan kembali membuatkan tutorial yaitu cara melakukan deposit di dalam aplikasi CEDEX. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah pernah membuatkan tutorial juga yaitu cara melakukan pendaftaran dan cara melakukan verifikasi di dalam aplikasi CEDEX ini. Dan di video kali ini kita akan kembali membuatkan tutorial yaitu cara melakukan deposit di dalam aplikasi CEDEX ini. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa tonton dulu video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian tidak gagal paham dan tentunya bisa berhasil melakukan deposit di akun kalian masing-masing guys ya. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita langsung klik dulu menu deposit guys ya. Dan di video kali ini saya akan coba melakukan deposit menggunakan aplikasi dana ataupun akun dana kita. Caranya yang pertama kita klik deposit seperti ini. Nah, di sini kalian bisa deposit menggunakan USDT dan bisa menggunakan rupiah QR ataupun virtual account guys ya. Nah, di sini ada deposit 20 dolar, 100 sampai dengan 5 ribu dolar. Nah, di sini saya akan pilih yang 20 dolar. Di sini saya akan pilih yang IDR ataupun rupiah. Nah, di sini kalau dirupiahkan minimal 350 ribu rupiah. Setelah itu kita klik aja konfirmasi di bawah ini. Oke, di sini sudah muncul total yang harus dibayar yaitu 350 ribu rupiah guys ya. Langsung aja kita klik dulu yang ada di sini, yang ini ya, kris. Setelah itu kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita sudah diberikan kode QR guys ya, berlambang QR seperti ini. Di sini kalian bisa screenshot terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita sudah screenshot guys ya. Dan untuk melihat cara-caranya nanti kalian bisa klik di sini, ATM Mandiri, E-Banking, E-Banking. Dan di video kali ini kita langsung melakukan deposit menggunakan akun dana guys ya. Nah, sekarang kita sudah berada di akun dana, pastikan kalian mempunyai saldo. Di sini saya punya saldo 2 juta rupiah. Setelah itu caranya kalian klik aja pay yang ada di tengah seperti ini. Selanjutnya di sini kalian bisa klik aja lambang galerinya. Nah, di sini kita akan diarahkan langsung ke ini guys ya, galeri handphone kita. Di sini saya pilih yang terkini. Nah, di sini yang kita screenshot tadi, kita tap seperti ini. Oke, nah di sini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada pemberitahuan fotonya harus dipotong terlebih dahulu guys. Nah, di sini kita akan coba masuk ke ini guys, galeri. Nah, di sini saya buat detail agar kalian lebih mengerti guysnya. Nah, ini dia kode QR-nya. Di sini saya akan edit terlebih dahulu. Kita potong maksudnya ya, kita seperti ini. Nah, jadi yang bisa ditampilkan hanya ini. Oke, seperti ini. Agar dia tidak terganggu guys. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah disimpan seperti ini, kita bisa balik lagi ke aplikasi dana. Kita klik lagi pay yang ada di tengah. Kita klik lagi lambang galerinya seperti yang tadi. Nah, di sini ada yang saya potong tadi. Kita klik seperti ini. Oke, di sini sudah berhasil guys ya. Di sini kita tinggal klik aja bayar. Namun sebelum kita klik bayar, di sini saya perlu konfirmasi lagi. Nah, jadi yang kalian potong tadi itu bukan hanya ini guys ya. Yang pertama tadi salah. Jadi, kalian harus potong yang ini. Nah, sampai nilai transfernya paling bawah dan ada waktunya. Oke, nah tadi saya coba guys ya. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke aplikasi dana. Kita klik bayar di bawah ini. Nah, di sini langsung muncul pembayaran sukses ya. Pay to Local IT Solution ya. Nah, sebesar Rp350.000. Kita bisa cek detailnya. Nah, ini merupakan bukti transfer kita guys ya. Sekarang kita bisa balik lagi ke aplikasi CDX-nya. Kita cek apakah saldonya sudah masuk atau tidak. Oke, setelah menunggu kurang lebih dari 5 menit untuk deposit kita sudah berhasil masuk guys ya. Nanti kalian bisa lihat di menu aset. Setelah itu kalian klik yang pojok kanan atas ya. Kita tap seperti ini. Nah, ini deposit saya 22,84 USDT. Sudah masuk guys ya. Nah, jadi sebelum saya akhiri videonya. Di sini kalian bisa lihat ya. Ada aktivitas reward. Di sini saya sudah mendapatkan 6 USDT. Seperti video saya yang pertama. Kalau kita registrasi dapat bonus. Deposit juga dapat bonus. Kalau trading besok dapat 4 dolar lagi. Dan di sini juga ada claim 100 dolar. Ketika kita berhasil melakukan deposit pertama. Nah, jadi seperti itu saja untuk cara deposit di dalam aplikasi ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video tutorial selanjutnya. Thank you.